hai 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 Oke dan ini Oh ceritanya habis dari kop dari temen-temen gransemen ngobrol ke barangmu matanya aduh buka kransek bencet-bencet tanggirnya ya tapi kabar nah dan ini di depan sini tuh tak pasangin HP ku jadi ini tuh buka aplikasi ulice gps ya kayak gitu karena speedok ini kan nggak nyala jadi kalau buat konten malam itu biar kelihatan ada senini kayak gitu ini masih nol baru aja tak riset ini bareng si Prida terus ini ada si Iwan Paijo disini sama Arden adesi kewan Paijo ini bismillah nah ilo idola mau peteris tadi lo singgah teriap yukil lagi tadi mesinnya bismillah Aduh ngembun kacaku ngembun di gunung kide ini dingin berikan caku ini ngembun cek tak buka sih Hai nah jadi kalau tak pasangin ulice sepeda kayak gini kan kelihatan tuh speednya berapa ini aku posisi dari semen ini itu tinggal pulang yuk karena tadi berangkat itu aku nggak sengaja ternyata teman-teman lagi cober di daerah semen sebenernya nggak janjian yuk cuman ngepasti aja aku lewat terus udah pada kumpul ya akhirnya aku mampir sih ketemu sama temen-temen lagi itu ini aku juga sudah lama banget gak ngajakin si genjo nekret ya jadi ini perdana ini aku pakai lampu CWL dan alhamdulillah ngepasti ketemu temen-temen ini yang bareng aku dari Soekarjo terus tadi ketemu kudbaran temen-temen gretsemin dari makhruf dan kawan-kawan kayak gitu hai 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 ini baru aja jadi jadi mesinnya kemarin tuh dibelah karena aku belum sempet ngereview dan ngotornya dibelah jadi aku belum bisa ngereview punya AC berida hai 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 ini itu jam setengah sebelas malam ya hai 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 ini yang gran itu dua punya aku sama si Prida terus si Iwan Paijo ini tuh pakai pitung nah ini pakai pitung terus ade si Iwan ini tuh pakai Soekun SP ya hai 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 ini malamnya dingin ini jalan Semento lewati karena di daerah Hai sawah-sawah dan masih banyak kayak perkebunan orang kayak gitu dan ini gelap-gelapan kayak gini semoga aja kelihatan video ini Hai Hai di depan sini jalan itu mulus jajah ya Jajah Mayu hai 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 Hujul masih wah Hai ini udah mentok kasih udah mentok kasih udah mentok dan masih di angka 90an ini aku gersetnya itu pakai 1433 speknya masih sama kayak yang kemarin tadi aku angkatannya itu dari gigi tiga kebetulan daerah sini itu jalan itu agak naik turun kayak gitu dan ini itu HP HP itu tak lakban yuk jadi tak lakban di sini jadi biar kayak sepeda digital karena aku belum bisa pasang sepeda digital akhirnya aku mengakalinya itu pakai HP tak pasang kayak gini ini aku pakai lampu CWL ini sudah tak setting sedemikian rupa jadi aku mengkalkan lagi karena video sebelumnya kan banyak yang protes dan banyak yang kasih saran kalau lampu CWL yang saya pasang itu terlalu naik ke atas kayak gitu ini data setting lagi uh hadum karena daerah gunung hidup sedikit di atas dari di atas ketinggian jadi ada orang olabilir tangan yang hanya satu tidur di atas itu apa pun km naiknya mak перемzak dan tadi itu pas kebaran kita cuma nongkrong-nongkrong aja cuma ngumpul-ngumpul biasa karena aku udah lama gak keluar karena saya ada kewajiban merahati buca yang ledang sakit jadi aku baru bisa keluar malam ini jadi buat kontennya itu emang aku sedikit terkendala di waktu karena ibuku lagi sakit dan aku merahati buku jadi aku baru bisa konten lagi itu malam ini dan aku minta doanya teman-teman ya semoga ibu saya segera sembuh karena ini sedang diuji sakit kayak gitu sebenernya aku udah kangen banget jalan sama teman-teman kayak gini karena kebetulan ini motor resipida yang BRT putih itu baru jadi dan ngepasi dia juga didekop darang jadi alhamdulillah konten malam ini itu sedikit rame ini aku masih ada PR di kapas gandaku ya ini kapas gandaku itu sudah waktunya ganti sebenernya jadi ngeleler banget gitu loh ini cuma dapat 93 karena emang gak dari posisi berhenti tadi jalannya itu dan ini untuk teman-teman yang dari Sugajo yang tiga orang ini nanti itu bakalan pulang aku mau mampir ke rumah temanku karena ada agenda berikutnya sekalian sekeluar malam mingguan kayak gitu jadi ini mungkin malam mingguan bareng teman-teman ya ini sudah bisa ngumpul lagi ada si Makrup terus si Prida terus si Iwan ini tapi sayangnya si Makrup belum pulang karena dia yang handle acara keberan jadi yang koordinasi itu si Makrup makanya ini Makrup gak ikut trading malam ini kayak gitu Makrup speknya juga spek baru dia baru aja benerin mesinnya dan speknya mesin itu baru nah ini adiknya si Iwan yang pakai Sobun SP kalau jalan Gunung Kidul kalau udah malam kayak gini itu sepi paling ada kendaraan tuh bis-bis yang dari wisata daerah Gunung Kidul kayak gitu nah ini untuk temen-temen pada babel kesana aku tak perpisahan dulu nah aku tak pamitan dulu iya matur suan ya hati-hati aku balik ngalorin ini dikontok ini renon yang resi cawas aku pamit ya hati-hati hati-hati lombongan sukar hati-hati ya satekannya wah ya jalan terbantar yuk 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 ya hati-hati nah ini untuk temen-temen yang sukarjo pulang terus ini aku mau lanjut ke rumah temenku dan akhirnya aku bisa ngonten lagi bareng temen-temen ya aku tuh udah kangen sebenernya keluar kayak gini sama temen-temen meskipun ini itu cuman sebentar karena memang dadaan dan tanpa disengaja jadi semoga videonya ini ini tuh bisa mengobati rasa rindu kalian ini untuk kompresinya kemarin tuh sedikit dinaikkan sama si Prida jadi ini kompresinya tuh sedikit lebih padet lebih ya intinya kalau perubahan yang saya rasakan itu setelah kemarin kompresinya sedikit dinaikkan itu untuk torsinya itu lebih lebih greget gitu loh meskipun di kendala kampas gandane itu emang punya aku kurang kurang menunjang karena sudah waktu nih jajan eh belandang ini waktunya jajan kampas ganda untuk kampas gandane nanti itu ada dua opsi aku ganti ke yang ori atau tak buat kopling aja kopling manual itu masih project nanti ini masih pengumpulan dana jadi kalian sabar dulu intinya tunggu aja untuk konten-konten yang akan saya buat ini untuk lampu cwl proper ya kalau enggak jalan basah tuh udah proper ini tuh udah enak nah dan aku mau mampir ke rumah temenku sampai nanti lagi ya oke dan ini udah mau pulang ini tuh jam berapa ya hampir jam jam 1 jam 1 malam ya tadi aku mampir di rumah temenku jadi tadi itu dari acar aku bergencemen dari tempat makrof aku mampir kesini gitu tadi kan pisah sama rombongannya si prida yang dari suku harjo nah dan ini aku rencana mau pulang ya karena teman-teman masih pulang nanti jadi aku pulang duluan kayak gitu ini lumayan dingin ya jadinya aku mau otw ke rumah ini GPS-nya masih tak hidupin ini kalau posisi hp-nya itu sudah dimatikan jadi untuk top speed-nya itu sudah ngeriset lagi kayak gitu jadi otw pulang bismillah nah jadi mungkin ini malah mirip ke kayak daily vlog ya karena ini aku enggak hanya motoran aja atau enggak kober aja jadi ini aku juga mampir ke tempat temanku juga jadi mungkin ini itu malah mirip kayak daily vlog tapi ya wis enggak apa-apa buat obat kangen kalian gitu sama si genjo karena juga sudah lama atau enggak upload tentang si genjo jalan sini itu sepi ya tau sepi karena ini juga sudah termasuk larut malam ya ini sudah pagi kita gas sepi sepi selamat menikmati ini napase itu panjang ya jadi untuk ketemu tenaga maksimalnya si genjo ini tuh lama banget jadi butuh track panjang buat lari segini tuh sedang lihat wệnhav kita jalan santai lagi aja karena ini juga sudah deket sama rumahku kayak gitu jadi kalau sepakakan kayak si genjo kayak gini itu emang buat larinya sampai tenaga power atas itu cenderung lama karena profil noprenya itu napasnya panjang gitu terus kirinya itu juga saya kecilkan kayak gitu jadi cenderung tenaganya itu dapat itu lama untuk spek aku masih sama banyak aja kemarin tuh dibenahi kompresinya jadi kompresinya itu sedikit dipadatkan saat masih berida selebihnya itu masih sama kayak spek sebelumnya kayak gitu dan untuk kekonsumsi bahan bakar ini menurutku standar ya normal-normal aja jadi enggak enggak boros terus karena kompresi saya naikkan kemungkinan untuk kedepannya itu lebih sering lagi pakai pertamak karena sebelumnya saya semenjak ada menaikkan harga di bahan bakar pertamak itu saya ganti ke pertalit karena ini dinaikkan kompres ini tahu jadi always ini tak kasih pertamak lagi kayak gitu ini udah masuk ke rumah ya jadi masuk desa sepi ya kalau di daerah itu emang sepi karena ini di perbatasan dan masih banyak sawah-sawah kayak gitu ini aku tuh rumah itu di suku harjo suku harjo paling ujung selatan di Kecamatan Meru ini jadi itu sudah Minggu pagi ya udah jam 1 oke dari ini aku sudah sampai di rumah jati-jati tak matang matiin siat mesinnya jadi ini udah sampai rumah gitu dan mungkin untuk videonya cukup sampai sini dulu ya untuk jalan-jalan malam minggu kali ini dari acara kupdar grand jamin sampai ini aku pulang ke rumah gitu loh jika kalian suka video seperti ini jangan lupa untuk di like, share, komentar, subscribe dan saya bilang motovlog dan saya bilang motovlog is and selamat menikmati